Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang konsep ketuhanan atau worldview Islam tentang ketuhanan Konsep ketuhanan dalam worldview Islam, dalam pandangan hidup Islam merupakan konsep yang paling sentral Kenapa demikian? Karena dari konsep ketuhananlah muncul konsep-konsep yang lain yang mana konsep itu sangat terah hubungannya dalam kehidupan kita semuanya Konsep ketuhanan merupakan konsep yang paling penting karena dia merupakan insting dari manusia Disebut dengan insting berarti hal itu bersifat fitrah Dia muncul di dalam diri manusia Artinya bahwa seluruh manusia membutuhkan konsep ketuhanan atau memiliki pandangan tentang ketuhanan Sehingga dalam sebuah istilah dikatakan mungkin ada kota yang tidak memiliki pagar Tapi tidak mungkin ada kota yang tidak memiliki tempat ibadah Nah, peribahasa ini menunjukkan bahwa ketuhanan menjadi sangat penting atau dia ada di seluruh elemen kehidupan masyarakat baik itu perkotaan, perkampungan, bahkan di peradaban yang masih sangat terbelakang sekali Mengapa ketuhanan menjadi insting dalam kehidupan manusia Ini karena manusia itu merupakan makhluk yang lemah Dia bull-in atau terbentuk dengan sendirinya ketika manusia menemukan fenomena-fenomena yang luar biasa Misalnya ketika terjadi gempa bumi Terjadi topan Terjadi banjir dan lain sebagainya Dimana hal itu menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta Nah, dari situlah kemudian Apa namanya Ketuhanan atau penghambaan manusia itu muncul Maka dalam peradaban yang primitif Dalam kebudayaan yang masih terbelakang Kita melihat ada manusia-manusia yang menyembah gunung merapi Ada yang menyembah pohon yang besar Ada yang menyembah sungai Dan lain sebagainya Karena mereka menganggap hal-hal tersebutlah yang memberikan mereka kekuatan Yang memberikan mereka penghidupan Sehingga tanpa hal-hal tersebut mereka menjadi lemah Kemudian apa itu yang dimaksud dengan Tuhan Kemudian bertuhan dan ketuhanan Ketika membicarakan tema ini Kita bisa merujuk kepada kamus bahasa Indonesia Di dalam kamus tersebut Kata Tuhan diartikan sebagai sesuatu yang diakini Dipuja, disembah oleh manusia Kenapa hal itu disembah, dipuja? Karena dia disakralkan Atau disebut yang maha kuasa Maha perkasa Dan segala sifat-sifat yang agung lainnya Nah, sementara bertuhan Diartikan percaya dan berbakti kepada Tuhan Bertuhan berarti beribadah Orang yang tidak bertuhan Orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan Nah, kemudian ketuhanan Berarti ditunjukkan kepada sifat keadaan Tuhan itu sendiri Atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Dan yang dimaksud dengan ilmu ketuhanan Adalah ilmu yang membahas dan menjelaskan mengenai keadaan Tuhan dan agama Dalam bahasa Arab Kata Tuhan disebut dengan kata ilah Atau Rab Yang menunjukkan Sesuatu yang Yang maha kuasa Artinya segala sesuatu yang dijadikan Sesembahan Baik itu yang Yang baik Maupun yang salah Misalnya Misalnya Kita menemukan Ungkapan Yang bentuknya Takjub Ya ilahi maha daljamil Aduhai Alangka indahnya ini Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan itu merupakan sesuatu yang Sangat luar biasa Yang sangat diagungkan Nah dari kata ilah inilah Menunjukkan Tujuan yang Paling besar Dalam Bertuhan Yaitu Beribadah Ya Maka orang-orang yang memiliki konsep ketuhanan Maka dia harus Menyembah Allah Atau menyembah Tuhannya Sehingga antara konsep dan perbuatan Menjadi Singkran Dari kata ilah Muncullah kata Uluhiyah Yang Mungkin Teman-teman pernah Mendengar istilah Tauhid Uluhiyah Ya Yang mana ini Menunjukkan Makna ketuhanan Sebagai zat Yang berhak untuk disembah Sementara Dari kata rob Ada istilah Rububiyah Yang bermakna ketuhanan Sebagai zat Yang menciptakan Memelihara Merawat Mengayomi Dan lain sebagainya Antara Antara uluhiyah Dan rububiyah Pada hakikatnya Tidak bertentangan Kenapa demikian Karena konsep uluhiyah Itu membutuhkan juga Konsep rububiyah Artinya Kepercayaan Tentang Allah Yang menciptakan Juga Berkaitan erat Dengan Kepercayaan Bahwa Allah Yang memelihara Bahwa Allah Yang Menjaga Sebagaimana Istilah Dari Rububiyah Dan uluhiyah Yang sebelumnya Kita sampaikan Berbicara Tentang Tuhan Berbicara Berbicara Juga Tentang wujud Dalam Pandangan Para mutakalim Terutama Mutakalim Ahlus sunnah Wal jamaah Mereka memberikan 20 sifat Kepada Menetapkan 20 sifat Yang mana Sifat yang pertama Itu adalah Al wujud Bagaimana Wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Nah Wujud Allah Merupakan Wujud yang Metafisik Artinya Wujud Allah Tidak bisa Diketahui Atau Tidak bisa Disamakan Dengan Wujud fisik Yang mana Allah Wujud Allah Itu berbeda Dengan Segar sesuatu Laisah Kami Serihi Syai'un Nah Ketika Berbicara Dalam Tentang Wujud Maka para Mutakalim Atau orang-orang Yang belajar Ilmu Kalam Mereka Membagi Wujud Itu Kedalam Tiga Bagian Ada yang Disebut Dengan Wajibul Wujud Atau Zat Yang harus Ada Karena Dari Zat Itulah Muncul Apa Namanya Kehidupan Alam Semesta Nah Yang Wajibul Wujud Itu Sudah Pasti Dan Sudah Kita Pahami Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Ada Mungkinul Wujud Yang mungkin Ada Yang bisa Diterima oleh Akal Kemudian Apa Namanya Berefek Dari Wajibul Wujud Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Saja Menciptakan Manusia Mungkin Saja Menciptakan Apa Namanya Segala Hal Yang ada Di Alam Semesta Ini Kemudian Yang ketiga Mustahilul Wujud Mustahilul Wujud Berarti Tidak Bisa Dipahami Atau Tidak Bisa Ditangkap Keberadaannya Oleh Indra Serta Ditolak Oleh Logika Nah Kemudian Wujud Terbagi Menjadi Dua Ada Wujud Kaimun Bizzatihi Ada Wujud Kaimun Bighairihi Yang Alwujud Kaimun Bizzatihi Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Disebut juga Kiamuhu Binafsihi Sedangkan Alwujud Kaimun Bighairihi Adalah Apa Apa Yang Selain Allah Artinya Entitas Yang Ada Itu Yang Pertama Al-Khalik Kemudian Yang Kedua Adalah Al-Makhluh Maka Segala Yang Selain Allah Disebut Dengan Makhluh Baik Itu Langit Bumi Gunung Alam Semesta Tata Surya Dan Wujud 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 Maka Kita Bisa Memberikan Penjelasan Yang Lebih Sederhana Bahwa Wujud Itu Adalah Ada Wujud Yang Nyata Yang Bisa Diketahui Melalui Indra Melalui Akal Pikiran Kita Semuanya Kemudian Ada Wujud Yang Tidak Nyata Yang Hanya Ada Dalam Pikiran Misalnya Kita Melihat Film Yang Menggambarkan Ada Naga Yang Bisa Mengeluarkan Api Nah Ini Wujud Yang Tidak Nyata Yang Fiksi Yang Hanya Ada Dalam Pikiran Tetapi Digambarkan Kemudian Yang Ketiga Ada Wujud Yang Nyata Yang Ada Dalam Alam Nyata Saja Tetapi Tidak Ada Dalam Alam Pikiran Misalnya Patung Yang Disembah Ya Mereka Menyembah Patung Secara Nyata Secara Fisik Tetapi Pada Hakikatnya Tidak Bisa Diterima Karena Dalam Pemikiran Atau Secara Logika Menyembah Patung Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sebagaimana Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Ketika Nabi Ibrahim Menghancurkan Raja Namrud Atau Pengikut Raja Namrud Maka Ketika Itu Terjadilah Sebuah Perdebatan Ketika Nabi Ibrahim Dituduh Telah Menghancurkan Patung Patung Itu Nabi Ibrahim Mengatakan Bahwa Yang Menghancurkan Adalah Patung Yang Paling Besar Nah Kemudian Raja Namrud Mengatakan Tidak Mungkin Patung Itu Yang Menghancurkan Nah Disini Nabi Ibrahim Telah Menghancurkan Logika Bertuhannya Raja Namrud Serta Nah Mungkin Disini Terlebih Dahulu Untuk Perkuliahannya Untuk Pembahasannya Untuk Kajian Lebih Lanjut Bisa Dibaca Dalam Buku Worldview Islam Yang Diterbitkan Oleh Pusat Islamisasi Dari Uni Dalantar Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh